cara memeriksa logam batuan apakah terdapat emas perak paladiumnya pengen tahu caranya guys simak terus video ini halo guys jumpa lagi di channel dinartop bagaimana kabar semuanya Alhamdulillah baik-baik semua ya kali ini saya akan menguji logam ini guys menguji logam ini apakah logam-logam ini mengandung emas perak atau paladium ya ini guys ya bisa lihat video guys oke guys tidak usah panjang meter ikuti terus video ini sampai habis kalau video ini menurut anda bermanfaat dan menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan bunyikan loncengnya agar anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel dinartop ini guys selamat menonton ini guys bahan-bahan yang saya siapkan adalah isu ini guys isu dan juga nitrit ya ini nitrit serta yang paling penting bahan-bahannya guys ini logamnya ini guys oke sekarang kita akan mulai coba yang putih ini dulu guys ya kita taruh disini ada logamnya ini guys biar-biar kami ini kita terkesi dengan nitrik dan jangan lupa efeknya ini musik 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 ya ini guys kita tetesi dengan asam nitrat dan kita tunggu sebentar biar bereaksi guys nanti setelah saya tetesi asam nitrat ini cairanya yang di tisu itu bening berarti itu berarti tandanya ada perak gas tapi kalau ada warna lain seperti orange ke merah-merah patah itu berarti ada paladiumnya makanya kita tunggu sebentar dan ini sudah saya tempel-tempelkan ke tisu dan dokamnya saya tekan-tekan tisu agar cairanya tumpah ke tisu gas dan nanti bisa dilihat walanya bening atau merah patah ini saya tetesi asam nitrat lagi supaya cairanya agak lebih banyak guys nilai ini guys bisa anda lihat tisu dan atau logamnya sudah saya tempel-tempelkan ke tisu nya dan itu sudah ada bekas cairanya dan cairanya ke tisu berwarna bening gas bisa anda lihat tadi warnanya itu bening putih pening jadi ini mengandung perak untuk selanjutnya saya akan menguji lokam batuan ini guys yang bisa anda lihat di video ini dan saya siapkan dulu tisu untuk menampung cairan yang nantinya akan saya tetesi dengan asam nitrat dan ini guys tisu sudah siap dan logam sudah saya taruh dan sekarang saya tetesi dengan asam nitrat dan saya tunggu beberapa saat supaya cairanya meresap di tisu tersebut guys dan ini saya tekan-tekankan tisu nya ke logam dan itu bisa anda lihat terdapat cairan dan bisa anda lihat cairan yang dibawah logamnya itu adalah cairan ada ungu-ungunya guys dan ada urin-ungunya guys nah ini menandakan bahwa logam tersebut ada emasnya dan ada palladiumnya guys dan ini saya coba tetesi lagi dengan asam nitrat agar supaya cairan agar supaya cairanya lebih banyak yang menempel di tisu guys biar lebih jelas warna apa yang tergandung di tisu tersebut dan ini saya tekan-tekankan lagi ke tisu logamnya dan tisu nya ke logam guys dan ini guys bisa anda lihat di tisu tersebut terdapat hijau tembaga dan juga ada warna keungunguan dan juga ada warna merah ada orange orange guys ya tapi tipis sekali orangnya itu berarti palladium dan ungu-ungunya itu adalah emas guys bisa anda lihat di video ini guys sekarang prosesnya sekarang prosesnya yaitu logam dari batuan saya tetesi asam nitrat dan HCL gas jadi nanti akan saya lihat warnanya jadi apa apa ada ungu-ungunya apa ada orange nya atau ada tetap ada hijau nya guys yaitu tembaga kalau ada orange nya berarti ada palladium nya itu guys dan ungu agak hitam-hitaman itu berarti ada emasnya guys oke guys ikuti terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip biar anda tidak ketinggalan informasi terbaru dan hasil dari peperiksaan logam batuan ini guys ya ini guys bisa anda lihat itu berarti ada berwarna hijau ada ungu dan juga ada orange nya guys berarti logam tersebut terdapat emas palladium dan juga ada peraknya guys ya itulah guys cara menguji logam apakah logam itu terdapat emas air atau palladium oke guys kalau memang video ini berguna dan manfaat untuk anda maka jangan lupa tekan tombol gambar yang ada di pojok kanan bawah yang berlogo gambar saya terimakasih guys selamat menikmati jangan lupa jangan lupa Terima kasih telah menonton!